Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah pernyataan Ketua SKK Migas Amin Sunaryadi yang menilai Sri Mulyani menunjuk langsung PT. TPPI untuk menjual kondensat bagian negara. Menurut Sri Mulyani, dirinya hanya menerbitkan surat persetujuan tata cara pembayaran kondensat yang proyeknya dilakukan PT. TPPI. Berikut penjelasan Sri Mulyani usai diperiksa TPN Dikpares Krimpolri. Selaku Menteri Keuangan dan Bendara Umum Negara pada tahun 2008 saya menerbitkan surat persetujuan tata cara pembayaran kondensat yang dikelola oleh BP Migas untuk diolah TPPI dengan surat Menteri Keuangan nomor 85 MK02 tahun 2009 mengenai permohonan persetujuan tata cara pembayaran kondensat yang dikelola BP Migas untuk dikelola TPPI, untuk diolah TPPI. Sesuai dengan hal surat tersebut, surat tersebut adalah mengatur tata cara pembayaran kondensat milik negara atau milik pemerintah yang dikelola oleh BP Migas yang dijual kepada TPPI. Surat tersebut diterbitkan berdasarkan kajian yang menyeluruh yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini oleh Dirjen Anggaran dan Badan Kebijakan Fiskal yang bertujuan dengan mempertimbangkan surat dari Pertamina mengenai persetujuan pembelian Mogas 88 sebanyak 50 ribu barel per hari nomor 941 tanggal 31 Oktober 2008 Kedua, surat dari BP Migas kepada TPPI nomor 011 tanggal 12 Januari 2009 mengenai penunjukan langsung BP Migas kepada TPPI sebagai penjual kondensat negara dengan persaratan PT TPPI harus menyediakan jaminan pembayaran yang sesuai dengan ketentuan yang ada di BP Migas untuk setiap pengambilan kondensat bagi negara yang dilifting dan yang kedua perseratan yang ditetapkan adalah mengganti seluruh kerugian terminal apabila TPPI TPPI gagal melifting kondensat bagian negara yang telah direncanakan Berbagai pertemuan tiga kali pertemuan dilakukan oleh BP Migas maupun oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini oleh Dirjen Anggaran di bawah Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk mengkaji seluruh aspek dan berdasarkan pertemuan dan kajian itu direkomendasikan Kementerian Keuangan untuk menetapkan tata laksana pembayaran jadi yang ditetapkan Kementerian Keuangan atau Menteri Keuangan adalah tata laksana pembayaran pembelian kondensat yang dikelola oleh BP Migas yang akan diolah oleh TPPI mengapa tata cara dilakukan diterbitkan atau disetujui karena dengan tata cara tersebut disebutkan secara sangat jelas hak pemerintah atas kondensat milik negara yang dikelola oleh BP Migas dan dijual kepada PT TPPI wajib dilunasi disebutkan dalam tata cara tersebut bahwa PT TPPI wajib melunasi kewajiban kondensat yang diberikan atau disuplai oleh BP Migas untuk membayar membayar bagian milik negara tersebut bahkan di dalam tata laksana juga disebutkan termasuk hak dari daerah saya ingin meluruskan pernyataan Saudara Amin Sunaryadi yang menyebutkan bahwa seolah-olah Menteri Keuangan melakukan penunjukan langsung saya ingin tegaskan bahwa Surat Menteri Keuangan dan ini sudah saya lakukan pertemuan dengan Saudara Amin Sunaryadi untuk mendapatkan klarifikasi dan beliau mengatakan itu adalah kesalahan statement Surat Menteri Keuangan adalah mengenai tata laksana pembayaran dan itu berdasarkan fungsi kewenangan Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara yang diatur di dalam Undang-Undang Keuangan Negara maupun Undang-Undang Perbenaran Negara demikian